Seperti yang kalian tau, Guardian Tales memberikan kalian pilihan untuk setiap dialog Tapi dialognya tuh gak terlalu berpengaruh gitu Kadang kita asal milih jawaban aja, dia sama aja gitu jalan ceritanya Gak ada bedanya, kecuali ya si Inuit kita otos pamerah Tapi ada beberapa pilihan dialog yang berpengaruh Bahkan bisa memberikan kalian karma buruk atau nuruni social credit Apapun lah bahasanya ini, benda ini Dan gue berhasil mencapai titik terendah social credit ini Dan gue akan kasih tau kalian bagaimana cara mendapatkan titik terendah ini Ya gak mentok sih, tapi ya titik terendah dan kurang lebih sama lah kayak kuningnya ya Karena ya gue yakin sih fitur ini suatu hari bakal berguna Dan ya gak mungkin sih Kong Studio bikin sebuah fitur di game gitu yang cuma jadi pajangan Dan ya gak pernah dimanfaatin sama sekali gitu kan Oke, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah dengan tidak melakukan sebagian besar dari side quest Karena banyak sekali side quest yang menaikkan social credit kalian Tapi ya hanya ada sedikit side quest dimana kalian bisa mengurangi social credit kalian Dan gue bakal kasih tau sih yang mana aja Oke, pertama-tama adalah saat kalian ketemu si Red Panda ini di awal game Yang dia jatuh itu dimana kalian disuruh pilih untuk tinggalin dia atau mukul dia Ya kalian pilih aja pukul dia Dan itulah pertama kalinya kalian akan mendapatkan penurunan yang sedikit aja di social credit Kedua adalah tempat elf Misi elf yang dari orang ini dimana kalian tinggal pukul aja elfnya Dan pas kalian kalahin kan Kalian disuruh pilih tuh biarin dia hidup atau pukul ya Kalian pukul aja Setelah itu kalian habis pukul kalian selesain questnya Dan kalian akan mendapatkan social creditnya nurun lagi Dan setelah itu kita langsung aja skip ke war 4 Karena ini misi side questnya bener-bener dikit dan kita harus lompat-lompat beberapa war Oke kita langsung ke war 4 dimana kita ada satu kali diminta Marvin untuk milih gitu kan Kita mau jepit atau enggak di kepala si botak Kalian jepit aja sih karena saya itu spying gitu kan Entah kenapa Nah setelah itu kalian akan main seperti biasa tanpa menyelesain side quest dalam waktu yang cukup jauh Kecuali sampai war 8 dimana kalian kalau ketemu koko kalian spam merah aja Nah itu gak turunin social credit by the way Itu cuma bikin biar puas aja gitu Tapi setelah itu kita bisa kurangin lagi social credit kita di war 9 Dimana pas kalian menemukan jalan rahasia dan kalian bisa memilih untuk melaporkan para pengungsi dari Heavenhold ini Dan di Watchmen ada satu lagi side quest yang kalian ingat turnamen yang satu itu Yang dimana kalian bisa memilih untuk membantai dia atau membiarkan dia hidup ya kalian bantai aja semua Dari anak kecilnya, orang tuanya, bahkan kaptennya kalian bantai aja semua Itu social credit kalian langsung turun gitu, turun jauh gitu Dan setelah itu ya kalian harus kelahiran season 1 dengan social credit yang rendah itu Dengan melawan bad karena di dunia ini hanya boleh ada satu vilain Dan itu adalah kalian Dan setelah itu kita ke season 2 dimana ada 3 tempat terakhir Atau 3 tempat side quest yang kalian bisa menurunkan social credit kalian gitu kan Yang pertama ada di W12 yang misi nyari naga bersama nenek-nenek Dimana pas mereka mau dimasak, kalian pilih aja untuk tetap diam Dan terima swapnya gitu Kalian dapat 7 ribu dan penurunan social credit lagi Dan yang bikin gua aneh ini Kenapa biarin naga dimasak, nurunin social credit Sedangkan gua ngebantai sukubu, screening service dan 2 anak kecil ini Nggak nurunin social credit Oke selanjutnya kalian ingat pencopet satu ini ya Kalau kalian biarin dia lepas dia bakal sepuh gitu Bakal kasih kita langsung bintang 3 saya ingat gua Jadi ya sebelah ini kita suruh dia diam aja Biar gak banyak pacot dan menurunkan social credit Dan kita langsung menuju ke tempat terakhir untuk menurunkan social credit Dan gua menghabiskan sejam lebih untuk side quest satu ini Dan ini adalah side quest orang yang ketibaan ini Singkatnya caranya itu kalian harus ngumpulin orang yang cukup banyak di W13 Ngumpulin ke shelter gitu Habis itu lah kalian kembali ke stage 1 untuk menolongin orang ini Dan pas kalian selesai menolongin dia Kalian akan ikut dia ke pinggir kanan gitu Dan kalau misalnya dia minta ke tempat persembunyi kalian Kalian tolak Dan setelah kalian melakukan semua itu Kalian dijamin akan mendapatkan ini Underworld Rookie Berubah Cuman gua gak tau ya ini titel baru atau apa Underworld Rookie Tapi bagi gua ini baru Dan jujur gua belum pernah melihatnya Jadi ya kita punya Underworld Rookie Untuk social credit paling rendah Dan aspiring as possible of justice Untuk social credit tertinggi gitu kan Jadi setelah mendengar semua cerita itu Kalian mau coba menjadi villain di cerita kalian Dan